Berhasil mengawinkan musik gotik, rock serta metal, Evanescence menjadi salah satu band alternatif paling menonjol di era tahun 2000-an. Dibentuk di Little Rock, Arkansas, Amerika pada tahun 1995 oleh penyanyi sekaligus pemain piano Emily yang baru berusia 13 tahun dan seorang gitaris Ben Moody yang berusia 14 tahun. Keduanya bertemu pada tahun 1994 di sebuah perkemahan di Little Rock. Ben Moody mengajak Emily membentuk Ben setelah mendengarkan dia memainkan piano. Dengan bantuan drum machine, band yang digawangi oleh dua orang ini menjadi terkenal setelah sering tampil di kafe-kafe sekitar kawasan Little Rock. Setelah memakai beberapa nama band lain, mereka memutuskan memilih nama Evanescence yang berarti menghilang. Tercatat, mereka merilis 3 EP di penghujung dekade 90-an yang mereka distribusikan kepada penonton yang datang langsung ke pertunjukannya. Mereka juga merilis kaset demo yang sering dianggap sebagai debut album independen. Album itu bertajuk Origin yang dirilis pada tahun 2000. Album tersebut hanya diproduksi sebanyak 2.500 keping. Singkat cerita, bakat dari Evanescence terlihat oleh seorang produser membuat mereka akhirnya menandatangani kontrak dengan Wind Up Record di awal tahun 2001. Dengan diprodusori oleh Ivan Matthew, Evanescence langsung menulis dan mereka materi album resmi pertama mereka. Dibantu oleh banyak musisi lain, album Fallen dirilis pada Maret tahun 2003. Setelah perilisan album tersebut, line-up Evanescence dilengkapi oleh gitaris John Lecombe, basis Will Boyd, dan drummer Rocky Gray. Secara mengejutkan, album Fallen meledak di pasaran. Album ini melakukan debut di nomor 7 di Billboard 200. Terjual sebanyak 141.000 kopi di minggu pertama perilisannya, dengan terjual lebih dari 8 juta kopi di Amerika dan total 17 juta kopi di seluruh dunia. Lantas Fallen menerima sertifikasi platinum sebanyak 17 kali. Mereka juga berhasil mendapatkan dua penghargaan Grammy, masing-masing untuk kategori Best New Artist dan Best Hard Rock Performance. Semua kesuksesan itu berkat dua hit mereka yang paling terkenal, Bring Me to Life dan My Immortal. Namun saat mereka melakukan tur promosi album di Eropa, salah satu dari pendiri Evanescence, Ben Moody, menyatakan keluar dari band, dengan alasan perbedaan proses kreatif dan tujuan. Posisi yang ditinggalkan oleh Ben Moody, diisi oleh Terry Balsamo, dari Cold. Setelah serangkaian tur panjang dan cepat merilis album DVD Live, Pada Juli tahun 2006, sang basis Will Boyd memutuskan keluar dari band karena lelah melakukan tur. Posisinya diisi oleh Tim McCord. Proses pembuatan album kedua mereka dirasa sangat lambat, karena beberapa alasan seperti Emily yang perfeksionis, Terry Balsamo yang mengalami stroke, proyek sampingan, dan masalah-masalah yang lainnya. Setelah ditunggu lama oleh para penggemarnya, album The Open Door akhirnya dirilis pada akhir tahun 2006. Berkat meledaknya album pertama, album kedua ini terjual sebanyak 447 ribu kopi di Amerika Serikat pada minggu pertama, dan berhasil memuncak di Billboard 200, dan terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia. Lalu mereka melakukan tur hingga tahun 2007, meliputi Kanada, Amerika, Eropa, Argentina, Jepang, hingga Australia. Sikatnya pada Mei tahun 2007, gitaris mereka, John Lecombe, dipecat dari Evanescence, dan sang drummer Rocky Gray memutuskan untuk berhenti juga. Mereka berdua bergabung dengan band Moody, yang akhirnya membentuk band We Are The Fallen. Kekosongan posisi itu diisi oleh dua anggota Dark New Day, drummer Will Hunt, dan gitaris Troy McLaughlin. Dengan formasi baru, Evanescence memasuki studio pada Februari tahun 2010 untuk memulai rekaman album baru mereka. Sempat terhenti karena masalah teknis dengan pihak label, proses pengerjaan album ini dilanjutkan dengan produser Nick Raskulinex, yang sudah bekerja dengan Alice in Chains, Deftones, dan Foo Fighters. Akhirnya album yang dinamai Evanescence dirilis pada akhir tahun 2011. Emily menyatakan di album ini dia sangat terinspirasi oleh Bjork, dan Portishead, dengan musik hard rock dan electro yang sangat terasa. Album ini lagi-lagi menempati posisi puncak Billboard 200, dan terjual sebanyak 127 ribu kopi di minggu pertama perilisannya. Mereka pun melakukan tour ke seluruh dunia hingga tahun 2012. Setelah selesai tour, Evanescence menyatakan hiatus. Sikatnya mereka kembali aktif pada tahun 2015 untuk menjadi headliner Ozves di Jepang. Kemudian Emily mengumumkan bahwa gitaris mereka, Terry Balsamo, telah keluar dari band. Posisinya diisi oleh penyanyi dan gitaris, Jane Majura. Setelah melakukan tour singkat di Amerika, mereka merilis box set The Ultimate Collection yang berisi semua album studio milik Evanescence, termasuk album langkah Origin. Setahun berselang, mereka merilis album resmi bertanjuk Synthesis. Menurut Emily, album Synthesis adalah album yang direkam dengan aransemen orkestra dan elektronik. Dan seperti biasa, mereka melakukan tour promosi album ke Amerika, Eropa, serta Australia. Singkatnya pada tahun 2019, mereka mengumumkan bahwa di tahun 2020 akan melakukan tour Eropa bersama Within Temptation. Namun karena pandemi, tour tersebut ditunda hingga sebanyak dua kali. Dan direncanakan akan berlangsung pada September 2021. Dan terakhir pada Maret 2021, Evanescence merilis album teranyar mereka, The Bitter Truth, yang sambul albumnya itu keren banget. Tapi saya belum dengerin lagunya. Hehehe. Udah, daaah. Terima kasih. Hahaha. Saya bermain terlalu banyak kali, saya kehilangan pikiran saya.